Integritas hakim di pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara disebut bernilai rendah. Ya, hal ini karena kerap terjadi kasus suap dan juga praktik jual-beli perkara di pengadilan itu. Komisi Yudisial merespon OTT pengadilan Negeri Medan dengan mendatangi kantor pengadilan tinggi Medan. Kedatangan anggota Komisi Yudisial guna membicarakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh hakim di sejumlah pengadilan Sumatera Utara. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Sukma Violeta mengatakan integritas hakim di Medan dan Sumatera Utara pada umumnya bernilai rendah. Para hakim pengadilan Medan harus menjalani pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh. Komisi Yudisial akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh hakim agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Ya. Ya. Terima kasih.